oke selamat siang teman-teman Kijomania siang hari ini review kelanjutan video 2 hari yang lalu waktu itu sore ya jadi di depan ini adalah more batu ekor hitam atau bisa disebut juga nias nah disini yang mau saya lanjutkan yaitu kemarin ketika dapat burung ini napasnya ngos-ngosan kayak gitu terus intinya serak banget lah nah ketika kita rawat disini 2 hari ini teretekan udah mulai kenceng dan mulai aktif banget disini teman-teman kita menggunakan obat racikan kita yang kita gunakan untuk menghilangi pilek sesak napas senot itu ya pokoknya saluran pernapasan ngos-ngosan itu hampir sama kasusnya jadi 1 obat racikan itu bisa menyembuhkan jadi banyak sekali yang sudah curhat yang awalnya mata berair berbulan-bulan gak sembuh dikasih obat itu jadi mungkin dalam video kali ini ada sedikit iklan ya teman-teman tapi memang yang saya review obat yang saya gunakan kayaknya paling manjur sekali jadi mungkin teman-teman dari komunitas saya saja yang tahu ya teman-teman kemarin banyak sekali bakul-bakul juga yang coba ngambil atau ngecerkan kayak gitu ya ya memang ya kalau ngambil banyak ya beda ya harganya kayak gitu nah kembali lagi yang intinya burung ini kemajuannya pesat sekali ini 13 cm plus ekor hitam jadi sekilas hampir sama nampak di duburnya kayak ada putihnya cuman sedikit ya ini non gembung jadi burung ini mabung dua kali sebelumnya hampir 14 cm karena mabungnya gak normal dijodohkan di kandang jadi 13 plus sedikit ya teman-teman kayak gitu dan hari ini alhamdulillah udah oke nah kemarin saya prediksi kayaknya mau nelur itu masih nyindol aja cuman untuk antisipasi seperti saya bilang teman-teman kalau misalkan burungnya gak bisa nelur atau lemes taruh aja tempat yang panas ya kayak gitu kalau misalkan diambil ini saya taruh di bawah es bes di bawah es bes dengan apa ya suhu ya agak panas ya gak apa-apa itu malah lebih bagus tapi kalau udah gak bisa nangkring ya disepet dengan minyak goreng ya teman-teman ya disepet dengan minyak gereng tetapi ini karena masih oke ini saya biarkan nah ini masih agak sedikit serak tapi sudah kemajuannya banyak sekali teman-teman kalau dulu sih banyak ya sering saya jumpain di atas 13 cm waktu itu sering diambil yang panjang-panjang itu kalau sini ya Pak Tomo dari Ring Bacan cuman karena lamanya gak dapat mudah hutan ya sulit ya teman-teman kayak gitu nah gini ya untuk teman-teman yang pengen nyoba ya saran saya sih jangan nyoba aja ya harus disediakan obat ini ya langsung chat admin di deskripsi ada petunjuk lengkapnya dan untuk teman-teman yang pengen mengikuti giveaway juga di deskripsi ada petunjuk lengkapnya dan juga di deskripsi ada link telegram teman-teman bisa gabung disana untuk mendapatkan informasi terbaru nah ini jadi kelanjutan video dua hari yang lalu ya kalau gak salah nah itu oke teman-teman semoga bermanfaat salam dari tulung agung selamat menikmati